Oh satu hari tuh satu toples besar biasanya satu toples itu dapet uang 300 ribuan lah Iya kalau untuk semua belanja nih ini modal berapa mas 250 250 Iya kalau untuk perhari bisa 100-200 Mas iya belum kita mau masak dulu ya ya kita mau masak dulu yang coba iya ini sampai susah nih temen-temen woi ini 8000 Pak kalau yang hasilnya biasanya sampai 15.000 ya 2000 itu udah lumayan lah yang laku tapi biasanya kan ada anak anaknya nggak suka tipis ya jadi dia bikin yang beda sama temen-temennya Oke saya mau bikin yang tebel gitu berarti udah semua Mas udah oke oke teman-teman ya teman-teman sesama pedagang tuh pernah saya dikatain gila Pak Wah gila kamu gini-gini tapi saya was ya udah saya diem aja tetap saya lakukan yang hobi saya sekarang ya nge-vlog saya ya udah gitu aja intinya saya cuek lah Hai pernah gak direndahin orang diusir itu kalau diusir sih nggak pernah tapi yang sampai membuka sampai sekarang tuh orangnya bilang ya terus mau di vlog nggak jadi karena kita masih youtuber kecil lah istilahnya seperti itu kita udah siap-siap nih Pak ya udah pasang tripod udah mau mesen eh ternyata enggak diboleh udah jangan di sini sana aja gitu gitu isi awalnya dia bersedia gitu awalnya bersedia tapi nggak tahu ya tengah-tengah mau kita liput dia nggak mau itu ya mungkin kita masih youtuber bawaan ya mungkin mungkin seperti itu atau ada alasan lain saya kurang tahu tapi tuh dari Mas Patung itu ada nggak merasa kecewa atau putus asa atau gimana ya waktu itu sih kecewa banget sih juga juga sih jadi youtuber jadi youtuber tuh ceritanya gimana ya ya mungkin karena itu waktu pertama pandemi ya Pak ya saya ngerasa dagangan saya itu agak sepi jadi saya putuskan belajar jadi youtuber itu untuk pertama kali konten tentang masalah ya memang kuliner saya suka makan kuliner ya itu nama channelnya keliling kuliner teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe tapi sekarang masih aktif masih aktif tetap sampai sekarang itu ngatur waktunya seperti apa ya jadi kita sekali jalan itu kita kerja sekaligus konten jadi ada temen atau apapun kita beli jadi kita konten sekaligus kita pulang eh berangkat pagi jam habis subuh ya setengah 6 itu jam 10 jam 11 jam 12 sudah pulang habis bersih ya tak tersisa kita uangnya dapet lumayan lah jadi senang gitu loh lakunya cepet banyak peminatnya terus yang beli itu nggak berhenti alias nggak bosan gitu loh selalu nagih selalu pingin pingin terus beli leker kita dan untuk enggak enaknya sih atau dukanya tepatnya kita pernah diusir sama temen sama-sama PKL gitu ya pernah ya karena nggak ada tempat alasan itu tempat saya terus pernah juga diusir sama yang sama dagangannya sama pernah pernah dua kali malahan dua kali sayang itu pernah di apa di maki-maki kalau maki-maki sih enggak yang pertama itu apa ya intinya nggak boleh gitu loh dia bilang di sini tuh tempat aku sini aku udah lama gitu loh Pak jadi kesannya kayak apa ya nggak boleh gitu lah istilahnya karena gagangannya sama ini kan jualannya kan memang ini masih kayak pindah-pindah gitu ya pindah-pindah itu memang ada jadwalnya atau gimana ya jadwalnya biasanya kita dua hari sekali itu pindah dari tempat ini ke tempat lain gitu maksudnya jadi untuk sekolah SMP SMA kita gilir gitu biasanya ke Malang ke Karamploso ke Batu nggak mesti lah paling jauh ke mana pernah ke Malang kota Pak pernah Malang kota pernah itu dimana luasnya itu SDN Belimbing 5 itu kalau nggak salah ya berakang Pasar Belimbing tuh laku ya laku Alhamdulillah disitu tuh banyak peminatnya ya ya enggak ada kalau di sana nggak ada nggak pernah nemuin saya maksudnya kalau misal masalah omset itu perharinya berapa kalau dihitung kok bersih ya bersih 200-250an itu perhari perhari itu kan apa ya kita istilahnya itu jual rasa lah Pak ya ada rasa ada harga ada rupa gitu nah untuk masalah rasa itu kan ada berapa tadi kan 13 ya tapi dulu ada 23 malahan banyak sekali dulu dulu pertama kali saya jualan di depan BCA Karamploso itu saya pakai geropak stun gitu karena di sana nggak jalan ya maksudnya kurang laku soalnya kan kita nunggu ya kalau keliling itu jemput bola ya istilahnya jadi kita kalau sepi di sini bisa kejar ke tempat yang lain gitu loh itu berarti kreatif sekali ya Hai sangat kreatif untuk mencari cuan kan gitu siapa cepat kalau masalah proses masanya itu mulai jam berapa kalau bikin adon bikin adonannya sih habis sobat ya jam 5 pagi itu harus udah kita mixer udah kita siapin ini sendirian atau dibantu sama istri saya selalu setia kamu membantu saya luar biasa